Intro Oke pertama-tama aku pakai oleh Ferra Gel dari Wardah Ini aku ratain ke seluruh muka Terus aku tepuk-tepuk pelan biar lebih meresap Ini fungsinya buat ngelambapin muka dan bikin makeup tuh lebih nempel dan tahan lama Selanjutnya aku pakai bedak marks yang tabur Ini aku aplikasikan pakai brush gitu Terus aku fokusin di bagian D-zone atau bagian yang rawan berminyak Karena aku nggak pakai primer Jadi aku pakai loose powder ini buat mengontrol produksi minyak yang ada di wajah Selanjutnya buat menutupin bekas-bekas jerawat Aku pakai cream foundation dari Wardah Ini aku top-top aja pakai jari Karena tekstur si cream foundation Wardah ini tuh thick banget Jadi kalau pakai jari yang hangat tuh lebih enak buat ngeblend produknya di muka Buat face makeupnya aku pakai BB cream dari Pixi Ini yang shadenya beige Emang masih keterangan buat kulit aku Cuma nanti lama-kelamaan bakal lebih nyatu Dan bakal aku akalin juga pakai bronzer Ini aku aplikasikan pakai spon lembab dari Real Technique Aku tap-tap ke seluruh wajah Dan buat finishing BB creamnya sendiri tuh Nggak terlalu glowy gitu si Pixi ini Cuma aku yang sukanya BB cream ini tuh Ketahanannya lumayan banget buat kulit muka yang berminyak Dan buat nge-set semuanya Aku pakai bedak marks ke seluruh muka Ini fungsinya biar foundationnya itu lebih tahan lama Dan buat pensil alisnya Aku pakai pensil alis andalan aku Sepanjang masa si jasmis Ini teksturnya tuh lembek gitu ya si jasmis Jadi kita pas aplikasi tuh nggak bisa terlalu neken gitu Karena nanti warnanya bakar terlalu strong Jadi kita arsir pelan aja Seperti biasa aku bingkai dulu alisnya Terus aku isi dalamnya Dan habis itu disikat biar warnanya lebih rata Dan untuk bagian pangkal dalamnya Aku usap pakai jari aku biar bikin efek gradasi gitu di alis Buat eyeshadow aku pakai ines yang venis Aku ambil warna goldnya Aku aplikasikan ke seluruh kelopak mata Aku suka banget eyeshadow dari ines ini Soalnya dia tuh pigmentasi dan teksturnya tuh bagus banget Dan selanjutnya aku ambil warna copper Aku pakai in ke bagian inner dan outer V-nya Pakai blending brush Terus aku blend pelat ke arah crease area Dan biar matanya lebih pop out lagi Aku tambahin warna samping di bagian kelopak tengahnya Aku tak-tak pakai jari aja Terus buat bagian bawah mata Aku pakai warna copper Aku aplikasikan ke seluruh waterline bawah Pakai pencil brush Buat highlight didak sama brow bone-nya Aku pakai warna same paint tadi Aku ambil di palette-nya ines Buat eyeliner Aku pakai wardah eyeliner pen Buat kalian yang suka bikin wing liner yang cetar tuh Pasti suka banget sama eyeliner ini Soalnya warnanya tuh hitamnya pekat banget Terus dia oke banget buat bikin wing liner Yap, ini aku udah selesai pakai bulu mata palsu Maaf kalau lim bulu matanya masih basah Selanjutnya aku pakai mascara Ini dari Kiel Mascara lokal favorit aku Soalnya si Kiel ini tuh kayak bisa nebelin Terus ngelentikin bulu mata gitu Cuman sayangnya dia tuh gak waterproof Jadi kalau mascara ini kena air Terus kayak bisa meritilin gitu Ini aku aplikasikan ke bulu mata bawah dan atas Buat konturnya aku pakai kontur palette dari Nizu Aku lupa ini shade apa Cuman nanti aku bakal tulis semuanya Di description box Kalian bisa cek Buat konturnya aku aplikasikan di daerah tulang pipi Dagu Terus dahi Gak lupa juga di bagian hidung Biar hidungnya lebih macung Dan buat blush onnya aja tuh Buat blush onnya aku pakai Niz yang autumn rose Ini cantik banget warna koralnya Seger banget dipakai di muka Aku suka banget pakai blush on ini Dan buat bikin makeupnya lebih ringan Dan nyatu Aku semprotin face mist mineral botanica Ke seluruh wajah aku Dan di saat mukanya masih lembab Aku tambahin highlighter Nizu Supaya highlighternya tuh lebih blending gitu Dan kalian bisa lihat Highlighternya tuh oke banget Cucok banget warnanya Aku suka banget highlighter dari Nizu ini Ini tuh yang bikin efek glowing instant gitu di muka kita Buat lipsticknya aku pakai Wardah nomor 3 yang si Yulate Ini juga oke banget loh warnanya Buat daily Buat kalian yang suka lipstick yang natural Dan buat bikin efek glossynya Aku pakai Wardah Wondershine Ini aslinya lip glossnya tuh bening Cuman karena udah sering dipakai Jadi warnanya tuh buteg gitu Aku aplikasiin ke seluruh bibir Biar bibirnya tuh lebih glossy Dan kelihatan lebih sehat Oke ini dia final looknya Semoga kalian suka Semoga kalian Suka sama tutorial ini Jadi walaupun muka kita berminyak Kita masih bisa kok Makeupan yang glowy dewi gitu Tapi tetep tahan lama di muka Oke jangan lupa Di subscribe channel ini Terus turn off Turn on notificationnya Biar kalian gak ketinggalan video terbaru aku Dan jangan lupa Tinggalin like sama komennya See you on my next video Bye 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 Mwah 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 Terima kasih.